1962 kelahiran Icuk Sugiarto, pemain bulu tangkis legendaris Indonesia, pada 1980-an. Ayah dari pebulu tangkis Tommy Sugiarto ini adalah juara dunia bulu tangkis tahun 1983. Icuk juga adalah legenda tunggal putra bulu tangkis Indonesia bersama Liam Suye King, Lius Pongoh, Hastomo Arbi, Kartono, DLL serta pahlawan bulu tangkis Indonesia pada era 1980-an bersama pemain, pemain bulu tangkis Indonesia yang lainnya. 1999 Maluku Utara resmi menjadi provinsi di Indonesia setelah pemekaran dari Provinsi Maluku berdasarkan URI nomor 46 tahun 1999 dan URI nomor tahun 2003. Jumlah penduduk Maluku Utara pada tahun 2021 mencapai 1.316.973 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebanyak 41 jiwa, KM2. Selama 11 tahun Ternate menjadi ibu kota provinsi sementara, pada 2010 ibu kotanya pindah ke Sovivi. 2000 berdirinya Provinsi Banten, Provinsi paling barat di Pulau Jawa, yang merupakan pemekaran dari Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Undang-Undang No. 23 tahun 2000. Luas provinsi beribu kota serang ini 9.662,92 KM2. Jumlah populasinya 12.381.098 jiwa dengan kepadatan 1,300 KM2. 30 Juni 2023, 2004 pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala diumumkan sebagai pemenang pemilihan umum Presiden 2004 hingga 2009. 2010, banjir Bandang di Wasior, Teluk Wondama, Papua Barat, menewaskan 158 orang dan 145 orang dinyatakan hilang. Banjir disebabkan oleh kerusakan hutan yang mengakibatkan sungai Batang Salai yang berhulu di pegunungan Wondiwoy meluap. 2013 kematian Diana Nasution, seorang aktris dan penyanyi Indonesia keturunan Batak, kelahiran Medan, Sumatera Utara. Ia merupakan adik dari penyanyi Indonesia, Rita Nasution sekaligus ibu dari penyanyi dan musikus Indonesia, Marcelo Tahitoy. Lahir 1958. Lagu, Bila Cengkeh Berbunga, karya Minggus Tahitoy yang dinyanyikan bersama Melky Guslau menang dalam Festival Penyanyi Nasional 1977. Lagu, Bila Cengkeh Berbunga, karya Minggus Tahitoy yang dinyanyikan bersama Melky Guslau menang dalam Festival Penyanyi Indonesia, Lagu, Bila Cengkeh Berbunga, karya Minggus Tahitoy yang dinyanyikan bersama Melky Guslau menang dalam Festival Penyanyi Indonesia,